Dan pemirsa hujan deras melanda ibu kota yang terjadi sejak kemarin dan merendam 250 rumah di Kebun Pala, Jakarta Timur terendam oleh banjir. Menurut warga, banjir yang tinggi muka air mencapai 1,5 meter ini merupakan yang terparah sejak 3 bulan terakhir. Meski begitu, warga terdampak banjir memilih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing karena sudah terbiasa dengan kondisi ini. Warga mengaku baru akan mengungsi jika ketinggian banjir dirasa sudah mengkhawatirkan. Kemarin-marin sudah banjir ya, cuma tidak sampai tinggi segini. Dari bulan Januari sampai Maret ini, baru kali ini tinggi. Setigianya sekitar berapa saat itu? 150an dah. Katanya bilang sih malam siaga 3, tapi kan di Manggarainya tinggi, terus ditimpa hujan juga malam. Jadi lebih gede gitu. Akhirnya cepat sih naiknya. Kalau banjirnya siaga 1, itu gede, kita di semua sama orang kelurahan, RTRW, ada titik pengungsian, siapa mau mengungsi, mengungsi gitu. Tapi banyak kan yang bertahan, yang di pinggir kali lah yang mengungsi gitu. Dan selain di Kebonpala, Jakarta Timur hujan berjam-jam sejak dini hari memicu banjir di sejumlah permukiman warga dan juga akses jalan di Jakarta Utara. Banjir membuat warga sulit memulai aktivitas di pagi hari. Jalan di pemukiman warga Kapuk Muara, penjaringan Jakarta Utara pada Jumat pagi. Warga yang hendak pergi bekerja dan nekat menerobos banjir setinggi 30 cm harus mengalami mati mesin. Menurut warga, banjir kali ini akibat luapan kali angke dan diperparah pasang air laut. Jumat ini mau kemana mbak? Terjama. Iya ya? Ini ngobok atau gimana mbak? Ngobok. Ngobok dalam mbak? Iya. Ih, yang terjadi bu di kawasan ini bu? Ya kalau hujan lama begini, pasang. Dalam bu? Enggak, cuma saya paling persihan juga surut. Yang berurut ya bu ya? Ini terganggu gak sih aktivitas keluarga ini? Iya, terganggu. Kalau anak pemberekat kerja susah. Juga ya bu ya? Iya. Dalamnya berapa nih bu? Ini tuh nih, sebetis lah. Gak sih gak dalamnya ya. Tapi rumah ibu? Enggak, tinggi rumah saya. Oh, di tinggi ya? Iya. Dan banjir setinggi 40 cm juga merendam jalan Gang Musola, Kelurahan Rawabuaya di Kecamatan Cengkare, Jakarta Barat. Banjir langganan ini terjadi akibat hujan lama dan luapan air mokervart yang tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga sejak pukul 5 pagi hari ini. Sejumlah warga dan pengendara sepeda motor menerobos banjir untuk bisa melakukan aktivitas. Pemirsa dua orang tewas dan 70 rumah warga di Pekalongan Jawa Tengah rusak akibat banjir bandang dari jebolnya tanggul proyek perusahaan. Pola Jawa Tengah turun tangan meminta perusahaan pemilik proyek untuk melakukan ganti rugi ke korban banjir. Warga dan tim gabungan BPPD terus membersihkan lumpur tebal sisa banjir yang mengepung puluhan rumah warga di desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Sejumlah kendaraan dan perabotan hanyut tersapu banjir. Total ada 20 rumah warga rusak berat dan 50 lainnya rusak ringan akibat banjir Rabu kemarin. Para penghuni rumah kini mengungsi ke gedung sekolah tanpa membawa barang apapun. Para korban banjir terpaksa bertahan dalam kondisi seadanya dan mengandalkan bantuan makanan untuk berbuka dan sahur. Banjir bandang lumpur tebal di Kecamatan Bojong, Pekalongan terjadi usai warga berpuka puasa Rabu malam lalu. Banjir menghantam 50 rumah warga, musola, dan sekolah. Seorang ibu dan anak perempuannya berusia 10 tahun tewas terseret banjir. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang terbuat dari tanah merah. PMK Pekalongan dan Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan perusahaan terkait ganti rugi untuk korban banjir. Pak Anak ini bertanggung jawab untuk bersama-sama untuk rekaplai rumah itu sendiri. Ini penting sehingga diharapkan para pengungsi nanti akan segera menggali ke rumahnya masing-masing. Warga di bawah sepada karena hujan deras masih terus terjadi di wilayah ini. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa banjir di Kabupaten, gerobokan Jawa Tengah terus meningkat sejak dini hari tadi. Jelang sahur ratusan warga mengungsi karena ketinggian banjir terus naik hingga 1,5 meter. Seorang ibu warga Kebonda Lempurwoda di Gerobogan yang tengah sakit digendong menuju mobil ambulans untuk dievakuasi dari rumahnya yang terkepung banjir. Puluhan warga juga dievakuasi dari rumahnya yang dilanda banjir. Menurut warga, ketinggian banjir meningkat drastis sejak dini hari tadi. Khawatir terjebak di dalam rumah, warga pun memilih mengungsi menjelang sahur saat ketinggian banjir mencapai 1,5 meter lebih. Banjir juga merendam klinik dan kantor bupati gerobogan. Malam ini? Malam ini, Pak. Ya, marah. Padahal banjir sudah merendam berapa hari? Dua hari. Dua hari ini? Ini warga di sini mengungsi di mana saja, Pak? Ya, ada yang di tetangga sana, tempat yang hukum. Ya, tapi Bapak itu di emperan ini ya? Ya, Pak. Akibat banjir, sejumlah sekolah di kota Purwodadi diliburkan lantaran beberapa ruang kelas terendam hingga 50 cm. Menurut warga, banjir luapan sungai Lusi kali ini merupakan yang kedua terparah sejak awal tahun 2024. Dari Gerobogan Jawa Tengah, Rustaman, Ainews, melaporkan. Dan pemirsa genangan air mengakibatkan kemacetan panjang di Simpang Kodim 0715 Jalan Pantura Kendal, Jawa Tengah. Banjir di jalur Pantura ini akibat luapan sungai Kalibuntu. Petugas kepolisian dan TNI mengatur kendaraan yang akan melintas di Simpang Kodim 0715 Jalur Pantura Kendal, Jawa Tengah. Sepeda motor diarahkan untuk berjalan di lajur kanan untuk menghindari parit. Kendaraan besar masih diperbolehkan melintas Simpang 3 Kodim. Sementara kendaraan kecil disarankan untuk melintas di jalur lain. Polisi mengalihkan kendaraan dari timur di Pertigaan Ketapan menuju jalan tembus hingga ke Patebon. Sementara dari arah barat, kendaraan dialihkan dari Lampu Merah Purin ke kanan menuju jalan tembus hingga Simpang Ketapan. Sementara itu banjir merendam hingga 25 desa di enam kecamatan di Demak, Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan alternatif Demak, Semarang masih tergenang air setinggi antara 20 sampai 50 cm. Banjir terjadi akibat hujan deras dan meluapnya sejumlah sungai. Yaitu sungai Ulan dan sungai Cabean dan juga sungai Tuntang. Pihak BPBD menyebut ada lebih dari 43 ribu warga terdampak banjir. Sementara lebih dari 400 warga harus mengungsi.